Maka orang-orang mumin tidak pernah akan bangga dan tidak akan pernah betah berlama-lama di dunia Kenapa? Dunia itu gak ada harganya Maka Abu Bakar selalu berdoa pada Allah Ya Allah tolonglah jangan jadikan dunia ini dalam hati saya Jangan sampai masuk di dalam hati saya Cukup di dalam tangan saja Kalau tangan bisa kita lepas kapan saja Maka dunia gak ada harganya, maka jangan ditaruh di hati Ngomong-ngomong, kalau dunia gak ada harganya, berapa harga dunia? Itu seperti ketika Anda menaruh tangan Anda satu saja, satu jari Anda di dalam lautan Anda angkat dan berapa yang bisa Anda angkat? Setetes, dua tetes, tiga tetes, itu yang mampu kita angkat Sedangkan yang kita tinggalkan, perhatikan Kata Rasul, itulah kenikmatannya Allah tahan di surga Yang Allah tahan di surga, itu seperti lautan Inilah kaum muslimin, inilah harga dunia Berarti harga dunia tidak seberapa